Oke, dengan begini, maka kita sudah berhasil membuat channel youtube melalui hp ataupun tablet. Sebelum kita memulainya, let me welcome you back first. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara membuat channel youtube dari handphone dan tablet. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan video-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja. Let's get started. Pertama-tama, kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi youtube melalui playstore ataupun appstore ya pada ios. Oke, seperti ini. Ketikan saja youtube di pencariannya. Karena dengan aplikasi ini memang lebih mudah untuk mengelola channel kita. Oke, langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Sebelumnya, jika kalian belum mempunyai akun email, maka kalian harus membuatnya terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung saja perhatikan caranya pada bagian atas kanan. Tab dan sentuh gambar penggunanya. Kemudian, tab tambahkan akun. Nah, di sini kita akan diminta memasukkan akun email kita. Jika kalian belum membuatnya, maka kalian dapat membuatnya di sini. Buat untuk diri sendiri ataupun untuk mengelolahnya. Oke, maka kalian akan diarahkan kepada formulir berikutnya ya. Oke, karena di sini kita sudah memiliki email, maka kita tinggal masukkan saja. Di sini saya sudah menyiapkan satu email untuk menjelaskan tutorial cara membuatnya kali ini. Oke, kemudian kita masukkan password kita seperti ini ya. Oke, tunggu sebentar. Iya. Tab dan sentuh saya setuju untuk melanjutkannya. Oke, setuju ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka kita sudah berhasil masuk dan login sebagai pengguna YouTube ya. Oke, untuk membuat channelnya cukup mudah sekali. Oke, yaitu tab dan sentuh channel Anda di sini. Kemudian kita akan diminta memasukkan nama channelnya. Oke, di sini sebagai contoh, kita masukkan dengan nama RM seperti ini. Channel ya. Oke. Sebagai contoh saja, kalian dapat membuatnya sesuai yang kalian inginkan. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat channel YouTube pertama kita. Kita juga dapat mengubah preferensinya di sini ya. Iya, kira-kira seperti itulah caranya ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.